Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gokil, padahal gak terawih Ini ada yang bawa buku buat ceramah gak sih? Ini buat tangan-tangan deh Kalau mau minta cap disini ya Bisa ada semuanya Selamat datang di Pizza Hut Pedas Nusantara Spesial ramaran tepuk tangan lo untuk Pizza Hut Teman-teman Dan ini acara kolaborasi antara Noise dan Pizza Hut Memang Pizza adalah brand yang paling cocok untuk Tap in dengan sumbu pendek Pizza Kenapa gitu? Sesuai orang tua kita juga pada saling berpizza kan Enggak gitu Gue akur teman-teman Jangan diserani mater bapak gue liat Tolong turunin Kita memperkenalkan diri dulu Kita adalah sumbu pendek podcast ya Yang pernah dengar sumbu pendek boleh tepuk tangan dong Lumayan lah ya Ya yang demi Allah memang pernah dengar sumbu pendek podcast Beli tepuk tangan Masuk ke potok Mana mas tadi tepuk tangan mas Kiran demi Allah Soalnya Kristen Oh iya Jadi kan gak bisa demi Allah kan Beda Biasanya apa sih? Apa? Biasanya apa kalau Demi Tuhan nah universal tuh Coba ulang deh Temu tangan yang demi Tuhan dengerin sumbu pendek boleh Nah kan makin gak ada kan Oh iya Sebenernya kalian siapa sih gitu loh Kok ada disini gitu Yaudah kenalan dulu Kalau yang belum tau sumbu pendek Gue ada Marsut Gue Nito Dan gue Oza Rangkuti Apa? Ya dan gue Oza Rangkuti kan Oh iya Tapi gue selalu denger kan Soalnya biasanya gak pake Rangkuti Karena Rangkutinya Karena ini kan mumpung Belum lagi banyak yang gak kenal kita Kita memperkenalkan diri beneran harusnya Iya bener-bener Jadi podcast kita tuh Biasanya ngomongin kekesalan yang ada di sekitar kita ya Zaya Iya bener Kita malam ini bersama Pizza Hut Kita mau ngomongin apa Zaya? Hal yang bikin kita kesel ya kan Apa? Lu lagi kesel sama apa kira-kira ini? Kenyataan-kenyataan pedas kali ya Kenyataan pedas Oke Harus pedas lah Hasil pemilihan kemarin? Enggak Enggak Hasil pemilihan pizza maksud gue Kan ada yang milihnya bukan pizza hut Jadi lu Sebel ngeliatnya gitu kan Bener-bener Mulut pedas yang enak itu emang cukup dari pizza hut aja gitu Gak perlu ada hal-hal lain yang pedas terutama di bulan suci ini kan Karena pizza hut punya pizza hut pedas Nusantara dari empat sambal Zaya Jadi mereka aja yang pedas mulut kita gak usah Mulut kita gak usah pedas cukup pizza hut aja yang pedas ya Apa itu? Kenyataan pedas Tapi gue pengen tau dulu tadi yang dengerin sebuah pendek siapa? Boleh tunjuk tangan yang secara jujur Kita tau kalau kalian gak beneran dengerin Tunjuk! Ini ada satu Mana satu? Ini pernah nonton kita juga coy Oh anjir Lu ngapain kesini bro? Oh nonton Enggak Lu sukanya sebuah pendek sama pizza hut sih Enggak kemarin di depok dia acara pizza hut dia dateng Ini acara pizza hut lagi di kuningan di noise dia dateng lagi Tapi lu gak sedekil yang waktu itu sih Bener gak? Bener gak? Udah berubah gak dia? Enggak kan karena kemarin kan varian black pizza Tahun lalu gue pikir gembel nunggu Sauron the Road dia sumpah Sekarang lu udah rapi loh pake Kemenjeng-kemenjeng 40 ribu kayak gitu kan Kalau kemarin kan Sauron the Road Ini versi yang nunggu bukaan Yang yang lebih parah itu Agak gendingan Siapa namanya dia? Farel Farel Oke Farel nanti aja Tanyakan lain dulu Coba siapa yang beneran denger? Boleh tunjuk tangan Lu bang Bajo Putih dengerin Apa? Coba satu episode untuk kita membuktikan Kalau lu emang jujur Ger Ini Thank you Thank you Yang lain keluar silahkan langsung Kita hanya mau menghibur lu Kok cuma sendiri Jadi lu tim donat apa tim pizza? Pasti gue juga tim pizza lah Pekak lu Mantep nih Binter nih Waktu itu pemilihan Donat bolong Eh donat tuh yang bolong itu Donat atau bukan Eh donat yang gak bolong itu Donat atau bukan Waktu itu kan gitu Tapi kan ini ada pizza hatnya Jadi pizza tetap Iya pizza Benar Kalau pizza bolong itu gak disebut donat kan Enggak Kita pizza Pizza bolong biasa Pada kemarin dia bilang Pizza bolong biasa Jadi Udah dengerin Berapa lama sama semua pendek? Nama mertua gue siapa? Iya Udah berapa episode? Udah berapa episode? Berarti harusnya tau Nama mertuanya Marsut Ya gue gak tau Enggak semua Enggak Enggak Emang gak penting mertua gue Emang banyak mertuanya Satu doang yang diceritain Satu Mertuanya satu Karena sering kita omongin Mertuanya dia Iya Lu denger emang episode yang satu Yang donat itu doang Yang lu denger Episode 2 Episode 2 Ada gak ada mic ya Oh Boleh mic gak? Gak mau gitu Nah Lu dari mana bro? Dari daerah mana? Kenalan lu lah Halo Gue Norik Pradana Salam kenal Siapa? Norik Pradana Norik Pradana Norik nama lu Norik Norik pake N Lorir Norik N-O-R-I-R-K Norik 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 Keren yang namanya Norik 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 ya Gak dia emang kalau Ramadan Suka kosme Pak Haji Bolot Tapi ya apa-apa lah Iya Norik ya Norik Norik lu berapa? Iya Hehehe Bagus Norik nama depan Po Kalau gak salah Norik nama depan Po Kalau gak salah Po Norik Lu dari daerah mana Norik? Jauh gue bang Motor aman Deket lah Emang naik kapan kesini? Motor tadi Oh Deket Masih deket Kuliah kerja? Nganggur? Baru nganggur nih Abis kuliah? Baru lulus Dari kampus? Undirta Serang Oh pantas nganggur Oke Maksudnya karena baru lulus Karena baru lulus Maksudnya Ya wajar Karena abis lulus Pasti ada Nganggur IPK berapa bro pas lulus? 3,6 bang Oh bagus Ya masih tinggian lu lah Daripada mas-mas yang sebelah sana ya Tapi gue mau ngucapin Sekali lagi selamat datang Buat kalian di Pizza Hut Pedasnya Nusantara Special Ramadan Kolaborasi Antara Noise dan Pizza Hut Gitu Tumpuk tangan dulu dong Bukil ya Pizza Hut ya Tapi nih Masalah ngomong-ngomong Kenyataan pedas Itu biasanya tuh banyak orang yang Apa namanya Tertampar sama kenyataan gitu Mereka ngerasa Ini kenyataan pedas banget gitu Kalau misalkan Karirnya itu Kalah sama orang lain Betul Kayak misalkan kita kan di podcast Kita kan berkarir di podcast nih ya kan Iya Kayak waktu Om Deddy gak suka sama kita itu loh Zakan kayak Gak pernah itu Gak ada momen itu Gak ada yang ngomong Gak ada Waktu itu iya Om Deddy kayak Wah Niko Sumbu bagus banget Pizza Hut bisa tapin disini Katanya gitu Deddy Miswar apa mana Kalau Bu Ziar gak pernah ngomong gitu Setau gue soalnya Kadang di LinkedIn juga udah kayak Ngeliat temen-temen udah pada Wajar Dapet jabatan disini Iya bener Sebenernya pedas tapi harus ditelan juga Ditelan juga Lu apa jurusan lu BK tuh apaan BK Bimbingan counseling Lu bandel banget Sifilo jadi bungkus gorengan Di kantor-kantor Untirta ini nih ITB nih Baru Gak apa-apa Untirta keren pasti gue yakin Iya Dokter Tirta rektor ada disitu Bukan Emang harus semua Tirta Kenyataan pedas kayak gimana contohnya Sud Itu yang masalah karir biasanya kan Zah Kayak orang tuh udah punya apa Punya apa Kita iri Kalah karir sama orang lain Kalah karir gitu Temen kita Lu umur berapa? Tiga-tiga Temen lu ada yang udah jadi wakil Kepala sekolah Di umur? Tiga-empat Hampir Oh mudah banget Soalnya sekolahnya punya dia kan Ya bisa dong Jari wakil kepala sekolah Kok bisa Bukannya harusnya Panjang tuh berjuangan Jari wakil kepala sekolah Ya kalo lu yang punya sekolah mah Bisa-bisa aja kan Kalo lu yang punya sekolah Lu yang punya yayasan mah aman lah Ada tuh temen lu yang itu inget gak Temen lu itu? Temen lu Kan umur lu tiga-dua Gue tiga-dua Senior lu dulu umur tiga-empat Tiga-empat Bila dua tahun sama lu Sekarang udah jadi wakil kepala sekolah Gue adeknya yang kenal jualan pisang kalo gak salah Kalau abangnya gue gak kenal Karena gue sesama anak kedua kan Oh iya Oh lu abangnya gak kenal Oh gitu Itu kenyataan pedas juga bagi Sang adek ya Kayak kalah sama abang sendiri gitu kan Iya apalagi umur segitu Kebanyakan nih Seorang tuh suka banding-bandingin sekarang Temen lu udah sering keluar negeri Jalan-jalan Iya Lu masih berkutat dengan kemacetan depan kuningan ini Iya gitu sih sedih kayak temen-temen Berarti di sosmed Apa? Di sosmed Di sosmed pasti diri dengki tuh dari Instagram 60% Iya berarti kan tadi dari LinkedIn aja udah bikin resah kan sebenernya kan Iya Iya Lu males gak sih kayak Lu sekarang misalnya masih jabatan lu apa di kantor gitu Lu lewat jalan kuningan ini naik motor Tiba-tiba samping lu ada mobil yang buka kaca Eh bro apa kabar lu gitu kan Oh itu temen lama gitu Pedas banget nyet kayak Iya sih Ya tergantung deh naik kapan Kalau naik mobil baku juga Ternyata gue lama Kalau dia Ayla, gue Harley dia yang iri sama gue Bukan soal mobil dan motor ya Masalah harganya gitu maksudnya Iya juga ya Iya juga ya Tapi emang iri dengki real ya Dulu gue tuh Iya Kayak berapa tahun lalu temen-temen gue yang sukses tuh Sempet gue mute-mute-in dari IG gitu Karena pedas bagi lu ya Untuk mengurangi pedas gitu Makanya lu umut kan Makanya gue mute Maka podcast lain disini gak ada yang gue follow Chart kita agak turun Jadi gue gak mau ngeliat Mereka promo gitu Itu ya Iya Tapi di bulan puas ini gak boleh Ditolong sama IG Betan bukan karir dong itu Tapi pedas gak? Tapi pedas gak? Ditolong sama IG Betan pedas Mungkin bagi siapa tuh yang tatoan Yang tato ada Polri nya Tatoanya Satria Mahathir? Iya bagi Satria Mahathir mungkin tuh karir Zah Kita gak pernah tau Oh Gebetan tuh karir Iya Iya Banyak itu Emang bisa Nama mantan bisa masuk link in ya? Gak bisa juga Iya ditolong sama Gebetan juga Pedas juga tatoanya masih Ya pedas manis lah bisa gue bilang gitu Manisnya dimana? Maksudnya dibandingin karir kayaknya lebih sakit Lebih sakit Tadi ngiri di karir gitu Ngiri di karir ya Dibanding Gebetan ya Kecuali Gebetan lu adalah bos lu di kantornya itu Oh iya Jadi udah ditolak kerjaan yang ditolak Pacaran juga ditolak Seberapa banyak sih orang kayak gitu kayaknya Ya kita gak pernah tau Zah Ya gimana gak ditolak lu Anak buah di kantor lu sendiri aja Gimana gak ditolak Lu kan masih kantor sampai sekarang kan Ada gak sih? Ya mostly kalo misalkan di kantor ya Kalo misalkan Apalagi kalo temen Seangkatan ya Temen seangkatan Terus dia yang kerjaannya Datangnya siang Gak pernah kerja Tapi kerjaannya ngejilat mulu Terus dia naiknya lebih cepat Itu menurut gue juga salah satu kenyataan pedas sih Iya 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 Ngejilat mulu Iya Tapi naiknya lebih cepat Betul Jilat bos ya Kenapa? Gue kebaikin bener-bener Jilatin gitu loh Kayak kan emang Rusak Bos lu bermain kaki Dan muka Wah iya Oh iya Ternyata di perusahaan bermain kaki Ya iyalah kerjaannya ngejilat mulu Lato Enggak Emang kalo misalkan orang dikerja disitu Kerjaannya ngejilat mulu Emang CV nya tuh saat itu apa dong kalo gitu Bagian QC Kan ngejilatin mulu Oh ini bener rasanya gitu Kualitasnya ini bungkus lagi ya Ya enggak Tapi kan maksud gue Oh ini satu lain produksi ini bener gitu loh Oke Nyobain resep ya Nyobain resep permen kaki Maksudnya gitu Iya 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 Lu gimana rancut? Apanya? Kuali kantor Lu kan juga kantor? Iya Gue kalo yang nyebelin tuh yang ini tau Yang kalo misalkan Apa namanya Nongkrong nih Udah saya pulang kantor Iya Tapi lanyardnya tuh Nggak dimasukin atau Ngapain sih Maksud gue kan Nggak perlu nge-tap ya Ke cafe kan nggak perlu nge-tap apa Absen atau apa kan Maksud gue ngapain dia gantung Ya kecuali dia kerja disitu juga Iya Tapi seberapa banyak sih Yang kerja disitu pulang dulu Terus balik lagi kan Nggak ada Lanyard BWM Iya masih pake lanyardnya Ngapain maksudnya Nongkrong masukin tas aja gitu Ngapain harus tau banget Temen-temen lo kayak Lo kerja dimana Gitu-gitu kayaknya nggak perlu Pasti kan dia nggak mungkin Kayak kantor sembarangan Biasanya kan Iya iya Nah kemarin masalahnya temen gue kuli Gitu ngapain pake leleng Rasa nggak ada absennya kuli Gak perlu nge-tap kan Gak perlu nge-tap Kuli tuh absennya kan Beli kopi sama ibu warung Itu absennya ibu warung Yang megang absen tuh gue rasa Lu masih dateng gak sih Ber SMA SMP gitu SMA kuliah gitu Gue temen-temen deket aja sih SMP gue masih dateng Masih dateng Gue juga dateng sih Tapi emang bener rata-rata Apalagi khususnya Ramadan Itu lanyard pasti bertebaran Ada yang iri emang kesuksesan lu Banyak Kok gitu jawabnya Sukses banget kayaknya hidup lu Apa emang temen-temen lu yang jarang sukses Level lu aja tuh diiriin gitu Iya gitu ya Iya sih gue karena belum Kayaknya tahun ini gue belum ada tuh Ber-SMA kuliah gitu-gitu Lu gak baca DM sih Kan DM lu udah banyak nih sekarang Oh mereka DM gue DM lu sebenernya Soalnya banyak yang DM gue Tolong dong bilangin Kauza Gue mau ngajakin Bookber Itu temen-temen SMA gue tuh Temen-temen SMA lu Gue gak Bookber SMA Karena SMA gue kan pake C gitu Gak kepikiran Bookber bareng bapak-bapak Dari jasa itu Kayak gitu gak ada Bookber ya berarti sih Gak ada Bookber Gak ada Abis hujan langsung pulang aja gitu-gita Gak bikin prom night dulu disana gitu Pake C prom nightnya ngapain ya Gak ada Gak gitu Berarti kita akan apa Membagi merchandise ini ya Iya Tadi siapa yang mau merchandise Norik lagi Ini dia yang merah Eh mau yang mana belakang Itu baju biru Lu Mending yang menang yang biru Apa yang merah gitu Yang biru lah merah mulu Iya maksudnya merah mulu Yang biru yang biru Nah Beuh Ya kan nih Kok udah beuhnya Abang-abang ganteng ini Ada yang dengerin kita juga Ternyata bro Oke kita lanjut topik dulu ya Enggak kita ngomong sama dia Dia udah naik Naik bang Naik naik Siapa namanya Robby bang Robby 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 Ya Robby Kenapa jang Ini bingung nih gimana Robby Aprilido Siapanya Kevin loh Wih itu Aprilio Iya sama 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 Makanya Aprilio juga Iya Sama Makanya gue tanya siapanya Kevin Robby Aprilio Siapanya Kevin loh Itu Aprilio Ya memang Lu juga Aprilio Robby omur berapa 26 26 Punya pasangan Udah tuh Gue bawa cewek gue Lu denger bener Yang mana yang lu denger Gue denger yang Om Om Daddy Yang episode yang hilang 98 Gue denger yang Pras Teguh Gue denger yang Oh 98 lu dateng berarti Gue inget ini Ko Liyong Kan ada rekamannya gitu Oh iya Gue denger premiumnya gue denger Masih mau selamat ya Masih mau selamat Oke Itu lu dengerin tuh Itu gue denger Blacktober gue dengerin Blacktober Oke Nah lu ada gak Pengalaman kayak tadi tuh Soal kerjaan atau soal OGBTAN Atau Pacar sendiri juga gak apa-apa Paling ini Ke kerjaan kali ya Oke Yang pacaran-pacaran gak ada Enggak Yang lu kesel dari cewek lu gitu Yang lu keselin deh Yang mulut cewek lu yang pedes banget Nah Lu gak boleh nongkrong Oh dia gak pedes Enggak Eh yang pedes kan pijahat Eh asin Apa Rob? Apa tuh? Tadi kerjaan kenapa? Oh kerjaan Iya gue ngerasa Temen gue Kok bisa lebih cepet gitu Karir dari gue Ada yang udah punya rumah Ada yang Ya macem-macem bang Udah Kok gue susah banget gitu loh Rumah sih susah ya Susah banget bang Nah lu Bagian mana yang terpedes menurut lu Kan tadi kan ada yang Mungkin secara posisi dia Lebih cepet Atau mungkin Posisi yang gak Tinggi-tinggi banget Tapi duitnya banyak Atau gimana yang sebenernya Bikin lu paling pedes Paling pedes Karena dia gak Gak kerja tapi punya rumah Ngepet itu Gak generasi sandwich kali ya Oh lu sandwich Iya Lumayan sandwich gue bang Kerjaan apa Rob? Kerjaan di perbankan bang Oh di perbankan Oke lah Tapi baru mulailah Tapi karena dia sandwich Jadi duit lu habis buat Iya Tapi kalau sandwich lu kejunya Apa sayurnya kira-kira? Gue pabrikanya bang Oke Jarang-jarang Agak jarang sih Agak jarang Jadi lu ngerasa Kayak temen lu udah punya rumah Lu sekarang masih di gerobak Kayak katanya tadi Di depannya gerobak lu ya Dia akan perbankan Maksudnya di gerobak Dia orang bang Kayaknya menurut gue Selama kita masih ada atapnya sih Ya kita harus bersyukur sih Bersyukur ya Lu udah berapa lama Di perbankan Rob? Baru setahun lebih sih bang Oke udah lumayan lah itu Lumayan lah Yang lu maksud tadi Temen-temen lu itu Yang seumuran Seumuran bang Seumuran temen gue dari SMP malah Udah punya rumah 26 Ada yang punya rumahnya bang Kan gue Part time fotografer Eh bukan part time Freelance fotografer Nah noise nih Coba apa enak ini Dia udah bekerja lagi Noise mau dibantu noise Oh lu fotografer juga ya Iya gue freelance fotografer Oke kita akan tes skill fotonya Dari Robi Ya Allah semua dites Foto kita berdua Foto kita berdua Foto kita berdua Lu biasa mau tau apaan? Freelance fotografer Wedding sih bang Wedding? Wedding Wedding Ya engagement Apriwet gitu-gitu Tapi kan kadang kan Kalau kayak orang tua-orang tua gitu kan Atau kayak Tante-tante kayak Ah fotografer Emang ada duitnya gitu-gitu Nah gitu Coba Menurut lu ada? Ada bang Kalau emang ditekunin Dan diseriusin Banyak bang Fotografer-fotografer yang Ya contohnya aja temen gue kan Dia punya rumah Seumuran gue Itu foto juga? Itu jatuhnya dia temen gue dari SMP Cuma dia kayak Bos gue lah Oh karena dia yang nge-lead Dia yang nge-lead Semua temen-temen gue itu Dia yang nge-lead Dari modal fotografer nih bisa beli rumah tuh Iya Kayaknya ada korupsi deh bro Agak gak mungkin ya sih Dari fotografer doang Kayak abis moto orangnya Terus disantet Orangnya dicetak disantet Emang foto sih Oh gitu Disini lu denger podcast apa lagi selain Sumpu Pendek? Trio Gurnia Hiduplah Indonesia Maya Itu gue dengerin Ruang 28 dikit lah Oke Trio Gurnia sama Empat podcast itu Gak ada scary things masih aman lah ya Scary things Blacklist Nice Kenapa? Gak suka gue bang Katro bang Guys tadi ada tiga loh Ada tiga lagi tetting Dia tuh buat kesesayangan disini ya Selalu tau Tapi karena dia gak dengerin scary things Merchandise nya tiga ya Iya Bagus Oke Nanti kita deportin Oke Oke Robby kita kasih dia Thank you Thank you Robby Semoga sukses di perbankan Iya kan Gokil loh ada orang perbankan juga dengerin Sumpu Pendek ternyata Iya kan Sambil ngitung duit nih biasanya dengerin Korup dikit lah Kalau apa Jadi tentang kerjaan mostly ya Iya mostly banyak yang Kenyataan pedes tuh dari Orang lain udah punya apa Tapi berarti itu kan akarnya sosmed kali bisa ya Mungkin kalau misalkan dia sukses Tapi diem-diem aja gitu Gak ada upload-upload Orang gak bakal iri kalau kayak gitu doang Tapi sukses diem aja buat apa tuh? Iya juga sih Ya kayak Donnie Salmanan kayaknya diem-diem aja Iya sekarang diem Kemarin ngapain aja bos Sekarang mau gak mau diem Sekarang mau gak mau diem Anak muda sukses deh Iya tapi kebanyakan orang-orang yang Udah punya apa Udah punya apa Biasanya tuh sibuk banget Jadi Menurut gue sih Ada beberapa temen gue Iya Yang gak sukses-sukses banget Tapi Soso sibuk gitu Tapi ngejauh dari tongkrongan gitu loh Tiba-tiba Oke Diajak nongkrong susah gitu Diajak nongkrong susah Padahal juga Apa namanya Kerjaan sukses juga Enggak Ini enggak Tapi diajak nongkrong Gagak mau Itu menurut gue sekarang Jadi maksudnya gak jauh Iya gak jauh Nganggur tapi gak susah diajak nongkrong Itu juga menurut gue lumayan menjadi kenyataan yang Pedas Pedas karena gak nongkrong lagi Ibaratnya gitu sih Iya sih Kayak itu ada dua faktor juga Maksudnya kayak Dia karena dia terlalu sibuk Atau ngeliat temennya sibuk Dia ngejauh Enggak dia beda koalisi sama gue Jadi Emang gak usah ada koalisi Mereka nongkrongan dong Jadi karasi itu Maksudnya udah berpihak Iya kan Itu Iya bisa jadi kayak gitu toh Iya kan Karena ya Aslinya kan tadi kan kita dari Misalnya dari SMA ya temen lu Iya Emang bareng Tapi pas perjalanan waktu Ada yang lebih cepet Ada yang lebih lama Nah itu dua-duanya tuh punya potensi Untuk gak nongkrong Untuk gak nongkrong juga Iya sebenarnya Kita sampai SMA kan semuanya tertata ya Kayak Masuk jam segini Pulang jam segini Iya Terus jam pelajarannya hampir sama Terus cuman Ini kita naik kelas doang gitu Naik kelas sama nilai doang kan Yang bisa dibandingin Tapi kan Pas kuliah udah mulai kerja kan Orang punya kesibukan sendiri-sendiri kan Iya dan yang dibandingin gak cuman nilai doang ya Jadi gak yang berbandingin nilai doang gitu Ada yang udah punya rumah lah Segala macem Iya Kayaknya kalo lu gak ikut nongkrong tuh Antara tadi lu sukses banget Atau emang lu Bawahnya banget ya Bener Nah nongkrong tuh yang di tengah-tengah tuh Tapi menurut lu Chance nya untuk ngilang Lebih gede yang mana Yang di atas apa yang di bawah Chance nya untuk ngilang Kalo dia jadi aktivis sebenernya Itu yang bikin Karena sibuk maksud gue Dia akan kayak Banyak-banyak kampanye Maksudnya kan aktivis penyuk Iya kan Aktivis penyuk Ada kan maksudnya yang dia gak mau Penyuk telan Oh Macam aktivis kan banyak kan Plastik-plastik penyuk Iya Iya sih Itu chance untuk nongkrongnya Mulai berkurang tuh ketika jadi Aktivis bener-bener Menurut lu sih Karena banyak yang diperjuangin kan Iya Penyuk kan konteksnya Iya penyuk Apalagi emang ada Lu punya temen yang SDW penyuk gitu Ada Ada Tapi kan udah hilang Siapa? Anton Nyebut nama Kasal Fitnah Kasal 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 Iya tapi itu banyak sih Atau kadang mungkin sebenernya kita gak sadar Kita juga sebenernya ngilang dari tongkrongan juga Iya Iya bener-bener Tapi lu lupa gak dibilang kayak Ah sombong lu Zah sekarang Bentang-bentang udah Udah terkenal gitu-gitu Ada gak yang ngomong kayak gitu Temen-temennya saya sama lu Kayak kenapa sombong sekarang gitu Ada sih yang ngomong gitu sih Tapi biasanya gak deket-deket banget Tengkel kayak gitu kan Nyokap gue bilang gitu Itu emang bukan temen aja Ibu Emang jadi orang nongkrong kayak gitu Lu merasa gak sih Lu tinggal di Di Indonesia tuh Banyak apa namanya Sebagai Yang dibelain tuh selalu yang mayoritas gitu Tinggal di suatu negara Emang iya sih ya? Iya Contoh-contoh Contoh nih misalnya Si Snow White sama Kurcaci Kok Indonesia? Bukan-bukan maksudnya Di dunianya Snow White aja deh Jangan bingit Indonesia Iya Ya Snow White kan apa tujuh kurcaci Kan dia yang mayoritas kan yang kurcaci kan Tujuh Tujuh Karena Snow White minoritas Snow White minoritas Nah itu tuh di rumahnya kan barangnya kecil-kecil Si Snow White susah Emang iya? Lu gak pernah nonton ya Snow White ya? Aduh Gue terakhir pake kurcaci di Harvest Moon Oh ya ada juga Ada juga Ada Iya itu Oh emang barangnya kecil-kecil ya? Apa? Oh deh karena dia semuanya kecil-kecil Jadi yaudah si Snow White harus menyesuaikan Nah Ya kurcaci karena kecil banget ada tujuh kan? Ada tujuh Tujuh kurcaci dan si Snow White itu Emang iya? Iya Emang lu gak tau ya? Gak tau gue Itu menurut gue kenyataan pedesnya harus diterima Snow White sih Ya? Nah iyalah barangnya di rumahnya kecil-kecil toh Tapi kan Yang mau minum Susah Kurcaci tuh kerja sama Snow White gak sih? Emang iya? Eh itu harvest Moon ya? Hahahaha Hahahaha Kerja perbankan juga disana Hahahaha Snow White tidur Snow White tidur kan? Hahahaha Hah? Snow White tidur kan ya? Eh? Eh anggota Apa? Hah? Emang Snow White tidur ya? Maksud gue anggota Yang sama tujuh kurcaci siapa? Hahahaha Snow White tidur kan? Snow White kan? Iya Iya Tidur Iya 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 Sleeping Beauty juga tidur juga ya? Iya Emang cewek-cewek disini gampang ditidurin Hahahaha Maksudnya dibikin Dibikin tidur maksud gue Masa ada dua film sih yang tidur aneh gak sih menurut lu? Iya sih Sebenernya cukup satu loh Bener-bener Itu Sleeping Beauty aja gitu Padahal gak lagi rapat? Iya Loh dia bilang rapat waktu itu Gak rapat juga ya? Amat tujuh kurcaci Hahahaha Snow White tidur Sleeping Beauty tidur juga Rapunzel tidur gak? Rapunzel gondrong doang Hahahaha Gondrong bukan berarti tidur Gak semua mau tidur anjir Gak atas Snow White lu gondrong doang gak tidur Gak asik lu Mana kurcaci lu Kenapa harus ngantuk juga? Gak kan biasanya kan gondrong doang lu gak maling gitu kan? Iya 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 Jadi gondrong doang gak tidur Rapunzel sebenernya agak gak punya talent ya Dia model rambut panjang doang tuh gak ada faya dan lain Tapi bisa panjang pendek tau? Gak panjang doang Gak panjang doang Apaan sih kok panjang pendek Gak bisa ya? Gak bisa Gak kalau dipotong Gak ada ceritanya Rapunzel Enggak panjang doang dia Oh dia panjang doang ya? Dan gak bisa elastis gitu kan? Maksudnya udah rambut panjang biasa Dia cuma bisa buat manjat kastelnya doang ya? Iya 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 Buat pangeran suka manjat kan ke kastel dia kan? Pangerannya tuh kabur atau dia yang kabur sih? Pangerannya suka cewek bondor kebetulan sih Gaya pending Gaya pending Rapunzel Kan tinggal potong rambut aja Rapunzel Itu bukan hal yang susah anjir Untuk dibikin bondol Iya gak penting ya sebenernya Iya Snow White tidur, Sleeping Beauty tidur Iya 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 Little Mermaid oke lah dia di Apanya oke aja? Maksudnya dia masih beda gitu Dia setengahnya di laut kan? Oh ceritanya juga agak beda kan? Maksudnya gak ada hubungannya sama tidur juga kan sebenernya Little Mermaid? Iya iya Little Mermaid kalo ketiduran dia kelelep tok Emang gitu? Gak iyalah Coba lu gak berenang ikan? Tidur Ke dasar Ikan emang tidur? Oh iya Ikan gak tidur ya? Ada iklannya gak? Gak tau ikan gak tidur ya? Ikan gak tidur karena gak rapat Iya iya ikannya Capek gue Aduh Itu sih Tapi emang banyak lah hal-hal yang Pedas kayak gitu seperti yang Snow White alamin tadi kan? Iya 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 Mulai dari kenyataan Iya Dan plastik kalo karakter Disney tuh selalu ada omongan-omongan pedas Asli Asli Penjahatnya kayak Hahaha kamu tidak akan bisa Iya itu Oke Cinderella 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 kan pedas banget itu hidup ya? Emang iya? Lah kan dia kan Bawang merah kali yang pedas? Eh bawang putih Revalina ya dulu ya? Revalina Estema Revalina Estema Revalina Estema Tonton gak dulu? Sama Niara Madani tuh Dikasihkan dia Inilah produk yang kelemahan sama mbak ya kan? Dibanding sama orang tua Ya apa bawang putih Revalina kan? Bawang merah? Si ini Si itu Niara Madani Niara Madani Dan itu sebelum dia ini ya? Sebelum dia di kuningan situ Oh iya bener itu maksud gue Iya Karena kalo dia bayang bawang merah gitu Ya Kenapa dia yang? Oke lah langsung lanjut aja Itu udah Tapi Apa namanya? Omongan pedas kepada Karakter Disney tadi itu selalu Betul Ada tapi kita gak boleh mempraktekkan itu dalam kehidupan Sehari-hari Sehari-hari gitu Kecuali kalo pedas jadi pizza lah Iya karena pedas cukup di pizza hut Apa mulut pedas kita cukup dari pizza hut Betul Pedas Nusantara yang punya empat jenis Sambel Gitu ya kan Disitu aja pedasnya Kayak gitu ya kan Tapi lu suka gak? Disney? Engga dong Ya Disney pedas Tadi lu mau cerita Cinderella su Tadi apaan tuh? Iya kak Cinderella tuh hidupnya pedas banget menurut gue Karena kan Dia mau ikut party gak bisa kan? Iya Karena Eh dia udah ikut partinya? Bukan kan awalnya kan gak boleh Oh iya Gak dibolehin sama ibu tirinya kan Itulah pesan moralnya ya temen-temen jangan punya ibu tiri ya Nanti gak boleh party Oh gitu Iya kan gak boleh party Dia gak punya pilihan Oh iya Oh bapaknya meninggal ibu tirinya jahat Iya Nah berarti cari ibu tirinya yang baik Pesannya itu Iya Biar bisa party Biar bisa party Yang nyari ibu tirinya kan juga bukan dia sendiri Oh iya bilang bapak lu cari ibu tirinya yang baik Supaya bisa party Iya kan dia kan gak boleh party tuh Anak kakak-kakak angkatnya yang boleh party Dia suruh ngepel dirumah bla 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 kan Lu gisiin rumah Terus pas rumahnya bersih baru dia boleh party Dia party kan sebenernya untuk ketemu si cowok itu kan sebenernya Engga Iya tau Piling doang kayaknya gue rasa Itu emang Tapi kalo sekarang kurang liat kali ya Apa? Kan bisa pake yang bersihin pake robot tuh Iya bener Bener Jadi kalo sekarang ya Bawang putih nyantai-nyantai aja ya Cinderella ya Cinderella nyantai-nyantai aja Iya 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 Karena bisa pake robot yang gitu Dan siapa sih jaman sekarang yang dateng ke party naik labu kayaknya kakak Kayaknya jaman dulu juga gak ada sebenernya Nah itu kan pake ini pake taksi online dia Labunya Dia tuh berubah kan dari labu terus jadi Jadi kereta kencana Iya 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 Terus sepatu kirinya Jatoh kan disitu kan Predator ya kalo gak salah Ventella kalo gak salah Siapa yang punya nih? Ah bukan gue Bukan gue Makanya repot Dari Cinderella dulu tuh Cinderella suatu nya Ventella Kenapa gitu? Ya mungkin aja sih Kenapa kenapa? Yang nyari Dokter Tirta lah ya Cipeng Cipeng Males banget kan Ya itu pangerannya kan bisa Ya bisa Bisa Pangeran Tirta Tetep Tetep Ya 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 Tapi kalo omongan-omongan pedas dari anggota keluarga lu ada gak sih? Iya Tok Ada gak? Dari omongan keluarga Lu pernah gak dibandingin? Dibandingin sama Baliho Topless Gak dong Badikin sama kayak Misalkan lu punya adek Iya Terus kayak kesuksesan lu sama Atau gak kepintaran lu sama kepintaran adek lu deh Adek gue dulu ranking mulu sih Oke Gue juga tapi terakhir Ranking 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 Tetep ranking tapi dia satu gue 30an Oke Oke Iya ya 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 Kamu nih margin rankingnya 31 nih sama adek kamu kayak gitu Berarti lu 32 dong? Ya gue 32 kan 30an Oh iya 32 kan 30an Iya 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 Adek gue ranking satu mulu pak Nah berarti lu suka Homeschooling dia? Iya Mata gue Iya malah Atau lah gue homeschooling dong Misalkan homeschooling kalo gen halil ntar Homeschooling juga bisa ngeranking satu Iya bener Rame tuh bener Emang adek kakak bisa sekelas ya? Homeschooling kan yaudah gitu loh Kurikulumnya Mengikuti aja kemampuan orangnya Oh gitu Enak ya Jadi kalo misalkan ternyata dia kemampuannya masih kelas 4 Ya udah di kelas 4 Oh Ata berarti kelas 4 sekarang Iya Kenapa harus Ata nya yang kelas 4 Ata kan kelas 6 Tapi homeschooling khusus broken home ada gak sih? Kaya beda gak treatmentnya? Ya schooling doang kalo itu Kayaknya Homenya kan gak punya Iya Jadi jadanya juga jadi broken homeschooling Berarti adek lu lebih pinter dari lu su Terus orang tua lu bandingin tuh dulu tuh Banding bandingin Omannya gimana kayak Maksud kamu kok gak bisa kayak adek kamu Kan gue disuruh belajar ya kayak Eh kamu belajar lah ini kamu nilainya merah terus Abis itu tuh liat tuh Apa namanya Ya terus gue Gue bete dong kayak Nah apa sih kok gue mulu yang disuruh belajar Tuh adek gue juga main mulu Gak disuruh belajar Ya dia kan rankingnya udah bagus Nilainya gak ada yang merah gitu Besoknya Guru gue kasih pulpen hitam Biar nilai ku gak merah Biar nilai ku gak merah Jokot gue kan protesnya warnanya Bukan akanya Bukan akanya Bukan akanya Tapi memang berarti adek lu sepinter itu Iya kebetulan pulpennya hitam memang Enggak ngomongin pulpen Enggak tapi pintar Tapi pintar Dan emang lu selalu dibandingin Selalu dibandingin Oke Itu lu ngerasa pedes gak? Pedes Pedes Kayak Efeknya ke lu tuh ada gak? Pedes Enggak tapi Iya jadinya gue Iya sih Apa namanya selalu iri Ketika bagi rapot gitu Dia selalu dipuji Oke Terus dapet Dapet hadiah gitu Iya Terus kayak misalnya Lagi pergi kamu mau makan dimana nih Merayakan kelulusanmu katanya Pijat aja bu katanya gitu Katanya gitu Wah jangan lupa empat sambalnya ya dek Kata ibu Iklan TV banget Gak tapi bener Dia selalu dapet kayak Lu mau makan dimana sekarang Disini Disini gitu Jadi ngikutin adek gue terus Oh Gitaran lu kayak Gitaran gua Nih promah buat lu Gitu Gitu Iya gitu Iya sih Pedes itu Pedes Tapi itu dulu pas kecil kan Pas kecil Itu selama 12 tahun apa gak? 12 tahun itu sekolah SDM PSMA ya? Iya 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 Karena gue kuliah kan Tapi kan pas lu kelas 1 Adek lu kelas berapa? Adek gue kelas TK TK Dibandingin rapotnya pas TK dong TK udah teking satu Enggak sih Enggak sih SD ya Oke berarti minimal lu Udah kelas 2 Dia kelas 1 berarti kan? Enggak gue kelas 3 Dia kelas 1 Dia berdua tahun Iya Mulai penderitaan lu tuh di kelas 3 SD dong? Pas 3 SD Oke Berarti itu lu Eh gue TK aja 3 tahun pak Lu TK berapa 2 tahun kan? Astaga pantesan dibanding-bandingin kok kayak gini TK udah veteran Udah gak aneh kelas aja Gue 3 tahun gue pindah TK gue TK berapa tahun tuh? 2 tahun kan? 2 tahun harusnya 2 tahun 0 kecil sama 0 besar kan? Iya Iya Harusnya gue sama kayaknya lu angkatannya Karena lu TK nya 3 kali Karena gue TK nya 3 kali Iya Iya Dia TK nya oh lu 3 tahun ya? 3 tahun Dia bukan 0 kecil besar sama 0 1, 0 2, 0 3 Untuk TK nya Kata yang paling berkesan dia 0 2 tuh Oh paling berkesan Mas TKB Mas TKB Mas TKB Oh iya kelas A Kelas TKA sama TKB Iya Pas TKC kelasnya paling dikit Jadi dia udah gak tertarik lagi Iya Iya Kalo yang TKW Gue TKW Oh gitu Iya sih Dikritik sama orang tua gitu Biasanya orang-orang yang nge-band tuh Kamu nge-band mau dapet duit dari mana gitu Lu pas nge-band Gue pas nge-band Awalnya diem-diem dulu gue Diem-diem Jadi gak kedengeran tuh ya Bunyi musiknya Iya Gak bunyi dong Iya kan dia katanya diem-diem banget Masa gitu Iya terus biasa orang tua ngomong kan Kayak kamu nih Musik tuh susah gitu kan Kayak Nge-band mau makan apa nanti Pizahat gue bilang gitu kan Para writers gue pizahat waktu itu Oh kita akan Ada merchandise lagi nih Ada merchandise Ada merchandise lagi Varel kali ya Varel terakhir ya Varel 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 Kita rindu Kita rindu lah Karena di ruangan ini Hanya Varel yang dateng dua kali Iya Jadi buat yang lain ini Mungkin yang belum tau Varel Kemarin waktu acara kita di Pizahat Depok Pizahat Marguanda Depok tuh Dia dateng Dia dateng Sama sepupu-sepupunya ya Iya dan kita kan sepupu pendek udah Bikin beberapa kali acara berbayar Tapi Memang Varel ini selalu dateng Ketika acaranya gratis Tempuk tangan dulu dong Ini Respekt lifting Respect Lo tau cara Ahli bisa nih gue Iya Gak perlu bayar nih gue Gitu kan Sedangkan Varel duduk, Radod Reli Lagi ambein Oh Ah, canda ya. Jogs ambein. Jogs depok emang ambein terus. Oke. Kenalin lagi dong yang lain belum pada kenal. Perkenalkan nama gue Farel. Umur. Umur? Kok disini nyanyi? Kok disini nyanyi? Lagu Jawa dong. Boleh dikit gak apa-apa? Gak mau lah. Lu umur berapa? Umur 14. Hah? 14? Bukanya kemana 2-1 pas disana. 14 lu? Enggak, gak mungkin 14. Gak mungkin. Lahir tahun berapa? 2009. 2009. 15 lah minimal. Ya tahun ini 15. Cuman kan belum waktu. Kalau 15 gue percaya. Lahir tahun 2009 lu? Iya, iya, iya. Anjir 2006 Piala Dunia nih. Zidane Ruduk dia belum ada loh. Belum ada. Belum ada. Dia lahir gue udah di DO anjir. Tuh tahun gue di DO SMA itu. Oh iya. 2009. Lu udah lahir ya Farelnya. Ini Mercedes wajib 17 tahun gak sih? Enggak, kita ada noise for kids. Ada-ada aman, aman, aman. Aman. Iya, iya, iya. Jadi, Mucu Macarakat. Hehehe. Cumbu pendek. Cio Curnia gitu. Deporkit. Oke Farel terakhir kita ketemu. Fashion lu astagfirullah tuh. Bener. Disanakan lu bener-bener Depok banget lu kayak. Iya. Kaos beleh lah, selananya lo robek-robek. Sekarang nih, Apa yang terjadi selama 6 bulan itu lu udah berubah nih rekat sekarang nih. Karena kita live-nya bukan di Depok lagi Zah. Udah di Jaksel. Dia menyesuaikan nama Jaksel. Itu fashion khusus Depok waktu itu. Enggak lah. Wess. Harus di Jaksel abis. Nice, nice, nice. Nice, nice. Ada ah. Ada efek sendiri. Tapi ah lu masih kayak malu. Ah. Hehehe. Gambar kayak si Lelahi. Iya, iya, iya. Setelah lebih ke ah-nya ah orang puasa ya kan. Ah. Lemes ah gitu. Apa yang terjadi sekarang kalo lu fashion lu jadi keren gini re. Rambut lu bahkan lebih rapi sekarang kan. Nice. Waktu itu rambut lu agak nyato memuka karena terakhir-terakhir. Oh iya, iya, iya. Sekarang nih blubbingin-blubbing. French crop gak sih? Parah. Kemarin tuh pake sabuk apa gitu ya? Iya gak sih? Iya sabuk. Ah, mama sisi. Mama sisi. Mas. Maaf, maaf. Justru harusnya ituin dilepas pertama ya. Malah ituin lu pertahanin lu salah prioritas lu. Kan biar bau depoknya gak ilang. Biar tetap sekesol apapun masih ada identitas depoknya. Keren sih. Coba dong ngintip sekali lagi dong lagi. Sabuknya. Ah. Iya, 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 iya. Gokil. Gokil. Gokil, gokil. Gokil loh gespernya masih dipertahankan ya. Tadi lu udah baik-baik sih udah bilang ada perubahan, ada depok. Iya. Dan nyata. Itu dari terakhir kita ketemu lu cuci berapa kali tuh gesper tuh. Jarang gua pake lah. Jarang dipake. Emang cuman buat momen-momen pentingnya ya. Noise terbicahat dong spesifik ya. Dua itu ya. Oke, farel nih. Itu berapa lama sih kita gak ketemu dia? Iya 6 bulanan itu. 6 bulan. Serius. Ini siapa yang dandanin lu real? Apa lu menjadi cewek sekarang? Atau lu. Lu di tiktok ketemu ini ya? Yang mau didandanin yang berubah banget itu lu tau gak sih? Iya, makeover-makeover gitu. Makeover-makeover gitu ya? Yang di pinggir jalan gitu. Enggak, itu kan yang motongin ODGJ beda. Tapi ada. Ini cuman dekil aja bukan ODGJ, real tolong. Apa yang bikin lu akhirnya merubah fashion lu nih? Iya betul. Selain sabuk. Hah? Selain sabuk. Di roasting di sekolah kira-kira video yang itu. Kenapa di roasting? Gak mungkin banyak yang belum tau kan. Oh iya. Pada saat itu ada videonya juga kan? Oh temen-temen lu nonton videonya? VVP. VVP soalnya. VVP emang? Oh iya. Di reuploader ya? Enggak, enggak. Enggak usah nih kadang-kadang sabuknya dia. Enggak. Enggak, karena waktu itu kita telepon sastra kan. Yang kayak apa namanya. Jadi kebetulan waktu di Pizza Depok dia maju. Kita langsung telepon sastra. Telepon sastra. Suruh nilai outfitnya dia pada saat itu. Ya sastra silalahi ya kebon lah. Nah jadi hari ini kita kan telepon juga nih. Coba telepon lagi. Rosiana Silalahi tapi. Jangan Rosiana Silalahi. Kenapa sabuk itu pasti gak mau pakai. Jadi gitu. Nah semenjak itu karena VVP. Lu jadi kayak. Wah gue harus. Ganti nih style gue gitu. Harus ganti. Lu di roastingnya gimana di sekolah REL? Nah pasti kan momen pedas juga dong. Iya momen pedas. Cowok atau cewe ini yang kata ini? Cowok. Apa kata dia? Jadi kan ada abang kelas gue ya. Iya. Di sekolah. Terus gini. Sabuknya mana ya. Yang terang banget kayak pasar malem gitu. Oke. Terus lu bilang? Gue bilang. Ya emang punya gue bukan punya lo. Lo mau gue tunjukin gitu. Terus kan. Akhirnya kan. Pas lagi. Adalah project gitu ya. Gue disuruh pakai kan. Gue pakai nih. Langsung diem tuh dia. Langsung diliatin. Nah terus. Pas gue giniin. Pengen gue keplet gitu tuh. Disuruh guru gue. Cuman guru gue emang asih kan. Lu pengen keplet dia pakai gesper lu ini? Iya gitu. Kepletnya keplet gitu. Maksudnya di sahabat gitu. Kayak sarung. Enggak ngasih bahasa malu. Terus akhirnya lu praktekin gak tuh keplet itu? Jangan lah anak orang. Enggak. Oh guru lu melarang. Karena itu padahal abang-abangan lu sana kan? Iya. Oke. Terus setelah lu udah kayak gini nih. Lu balik lagi ke sekolah dong tuh. Masih di roasting gak lu? Enggak. Udah enggak. Apa kata dia sekarang? Apa? Apa kata si abang kelas itu sekarang kalau ketemu lu? Ya biasanya kayak temen biasa. Tadinya bukan temen. Kayak jarang ngobrol gitu. Terus dia kayak langsung gak deketin gue. Kayak. Mungkin gak enak ya. Iya. Kan lagi? Atau lu tinggal jawab juga. This is my style bro. Iya. Iya gak sih? Lu kenapa gak ngomong gitu? Iya. Lu tau aja. This is my style. Nah itu emak gue bukan temen gue. Oh iya bener-bener. Mau coba kita telfon sastra lagi gak? Siapa tau diangkat. Siapa tau coba. Jangan bang. Pendukung MU. Wih. Gak tau ya dia agak lebih sibuk sekarang dibanding pada waktu itu ya. Coba coba. Jadi trauma kesini. Cing. 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 Sorry ini di toilet red door sampai gimana nih? Gue gak tau. Cing. 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 Ini gue lagi acara noise kan sama sumbu pendek. Cing. Yo. Nah lu inget gak waktu itu gue nelfon lu juga ada orang depok gitu yang fashionnya parah banget. Nice. 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 Lo inget kan? Lo inget kan? Lo inget Cing? Kan ini sumbu bikin acara lagi. Nah dia dateng lagi tapi fashionnya udah berubah. Nice. Nah. Katanya berubah gara-gara FVIP Cing waktu itu Cing. Nice. Nice. Nah dia itu minta untuk lurate lagi fashionnya oke. Update Cing. Ini 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 ini. Oke ya kita mulai dari atasan dulu Cing. Baju dulu nih baju. Jadi dong. Oke. Nih. Nah ini baru nice dream. Atasan ya kan. Kemeja-kemeja flannel uin cocok sih menurut. Hahaha. Kemeja-kemeja flannel uin. Masuk kan? Masuk Cing. Masuk. Cing. Ini di gulung tipis oke lah ya. Gulungnya approve gak gulungnya? Di gulung approve. Gulungnya approve. Approve oke. Approve. Oke kita lanjut ke telana Cing. Telana Cing. Celana sama bootsnya Cing gimana Cing? Celananya agak-agak dilipet satu ya kan. Sama-sama. Ya 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 ya. Yoi. Approve Cing gak? Approve. 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 Bootsnya Cing. Sepatu Cing nih. Nice. Nice ya. Sepatu. Gila gila gila. Starboy sawangan yang satu ini menurut saya. Bukan bukan. Gak harus sawangan. Gak harus sawangan. Gak harus sawangan. Gak harus sawangan. Nah. Ini. Cing sebelum dinilai yang terakhir Cing. Ada satu lagi. Ada yang spesial nih Cing. Lu baju udah. Selana udah. Sepatu udah kan. Nih terakhir nih. Gasper Cing. Gasper. Gasper. Gasper dong. Kasih real. Oke. Tadinya gue mau ngasih nilai 90 jadi minus 27. Yuk. Thank you Cing ya. Thank you. Thank you Sas. Thank you Sas. Thank you thank you. Gila gila. Lumayan lah ya minus 27. Iya udah emang lu lemah di Gasper aja deh. Overall lu udah keren loh ya kan. Kapan lu mau lepas Gasper itu? Umur berapa kira-kira? Sampai. Sampai nanti kalo ada sumbu sama pijat lagi. Iya. Nanti pas lu dateng lagi. Lu cek lagi. Kita cek lagi. Kalo kita ada akhir lagi yang tersumbuh sama pijat lu dateng masih bagi Gasper itu. Ah. Lu gak bisa masuk lagi. Gak bisa. Gak bisa. Tapi. Terakhir deh ya. Kenapa sih lu pertahanin Gasper tuh? Ya keren aja sih. Yang paling utama gue ngeliat Bill Joe Armstrong. Oh iya. Oh. Keren tuh. Mungkin menurut orang di luar itu gak keren. Iya. Tapi. Menurut gue keren. Oke cukup untuk Varel ya. Thank you Varel. Varel. Dia udah masak Varel kan? Dapet dong. Spesial. Ambil Varel. Merchandise. Merchandise nya yang sumbu pendek yang sabuknya aja. Gak usah. Thank you Varel. Ya ya ya. Wah. Gokil ya. Dia juga ada pengalaman pedasnya juga kan berarti kan. Iya. Itu dia dapet Gasper nanti ada empat varian sambalnya juga kan. Gak 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 gak. Jatuhnya bekel. Tapi kan ini dibilang kan kalo misalkan pengalaman dia adalah dia di cengin sama seniornya dia kan. Iya. Kelak kelas. Kelak kelas. Kelak kelas. Di kantin dibanding di kelas beneran. Oh lu lebih sering nongkrong di kantin. Lebih sering nongkrong di kantin dibanding di kelas. Nah terus kebetulan pada zaman itu kan yang cowok-cowok yang keliatan keren tuh yang bukan yang belajar tapi yang sering nongkrong gitu kan. Nah junior-junior cewek ini banyak yang deket sama kita jadinya. Oke. Nah salah satu dari gerombolan-gerombolan junior gue yang cewek ini punya cowok Zah ternyata. Oke. Cowoknya gak suka. Cowoknya junior. Cowoknya junior juga. Gak suka sama siapa. Gak suka kalo dia main sama gengan gue yang cowok-cowok ini. Iya. Karena gengan ceweknya. Jadi kayak pengaruh lah ya. Iya. Oke. Terus dia suatu hari dia bilang gini si cowoknya bilang ke ceweknya terus ceweknya cerita ke gengan gue. Kalo? Bang masa kata pacar gue gue gak boleh nongkrong lagi bareng kalian. Karena aku emang digituin kan. Ya karena katanya ngapain sih nongkrong sama abang-abang yang gak punya masa depan gitu anjing. Pedas. 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 Dan pacarnya jadi apa sekarang kerjanya? Nah gue gak tau tuh. Gue gak tau. Gitu. Gue dibilang gak punya masa depan. Bener-bener. Kok dia bisa tau ya? Kok bener anjing? Kok bener? Kok bener? Ya gue juga dulu kayaknya guru gue waktu itu. Guru lu? Ya gue kelas 1 SMA kan. Terus kan kalo kita masih masuk kan masih pake seragam SMP dulu. Oh pas awal. Ya pas awal banget nih. Itu gue baru hari ketiga sekolah terus kayak gue kelas 1 kan. Guru gue kayak ada yang bilang kayak. Oh udah gitu kayak. Kok dia udah kenal? Kan gue tek-tokan sama dia ngobrol gitu. Maksudnya kayak nama kamu siap? Bukan. Kok bisa? Baru masuk pake seragam SMP udah tek-tokan. Mungkin ada nama-namanya. Temen-temen. Karena gue waktu itu pake sabuknya Farah ya. Gak bukan. Maksudnya kan dia nanya kayak. Kamu namanya siapa seorang satu. Oh iya iya. Pas di. Abis itu gue kayaknya ngobrol. Kayaknya gue di kelas ngobrol. Oke. Terus ditegur kan. Terus dibilang kayak. Saya yakin kamu tidak akan naik kelas. Dia bilang gitu. Iya. Saya seyakin itu. Seyakin saya memeluk agama. Dia ngomong gitu. Anjir. Memang agama gue apa? Atheist. Bukan. Tapi dia bener ngomong kayak gitu. Saya yakin kamu gak akan naik kelas. Seyakin saya memeluk agama gitu. Selengkap itu dia ngomong? Iya. Satu SMA dia ngomong gitu. Dan gue naik buktinya ke kelas dua. Kelas dua baru gue gak naik akhirnya. Oh yang penting kan kelas satunya. Iya bener. Berarti waktu kelas satu dia memeluk agamanya kurang ngerat. Iya. Pas kelas dua makin rajin. Ibadahnya lu gak naik. Semakin dia solat semakin turun nilai gue. Gitu dulu tuh. Itu gue inget banget omongan. Akhirnya gak naik lu kelas dua. Akhirnya gue kelas dua beneran gak naik. Kelas satu tapi gue naik gitu. Oh tapi kelas tuh di bawah. Ruangannya iya. Oh makanya lu gak naik kan. Betul. Kurang penting gitu sebenernya. Iya 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 iya. Tapi lebih kasar omongan netizen sih kalo di gue dibandingin. Keluarga atau guru. Bukan naik kelas. Bukan. Tadi kan kita lagi ngomongin gak naik. Tapi menurut gue lebih. Mungkin dia udah banyak terima. Apa namanya. Omongan pedas dari netizen pasti. Head comment. Lu dikit emang. Gue sih juga banyak. Kita banyak ya. Iya. Si banyak. Si banyak. Iya. Lu kayak gimana emang Zak? Gue sebenernya kalo yang basic-basic mah gue gak. Gak goyang ya kayak abisnya. Gue mau head comment tuh kuat lah gitu. Oke. Tapi ada satu head comment yang waktu itu bikin gue kayak. Agak ngedown gitu. Iya. Dia bilang kayak. Jadi ini orang nge-tweet. Dia gak komen. Nge-tweet. Oke. Dia nge-tweet kayak. Kalo gue terjebak di suatu pulau. Bersama Satria Mahathir dan Oza Rangkuti. Iya. Dan gue punya pistol dengan dua peluru. Iya. Gue tembak kepala gue sendiri dua kali. Dua kali ya. Iya. Itu gue kayak. Ini ada langkah yang salah gue ambil. Sehingga gue bisa satu list. Dengan Satria Mahathir. Dibandingin dan lu gak dipilih juga. Itu titik instrospeksi gue sih dalam hidup sih. Iya. Itu head comment tersadis yang pernah gue baca. Oh itu kenapa lu dua minggu yang lalu agak diem gitu ya. Iya. Bener-bener. Itu sih. Tapi juga emang kadang netizen juga kadang suka banding-bandingin juga gitu loh. Kayak misalkan. Misalkan di per-podcastan lah gitu. Iya. Episode kita dibandingin sama episode yang sebelumnya gitu kan. Kadang kan suka kayak. Bagusin podcast yang ini atau yang sebelumnya gitu. Sebenernya pedes-pedes juga. Iya itu perbandingan juga. Tapi dengan podcast kita sendiri atau podcast lain. Podcast kita sendiri ada. Podcast lain juga ada. Iya sih. Iya sih. Kita juga pernah kan. Di head juga pernah juga sebuah pendek kan. Pernah pernah. Di tiktok sama di instagram. Ponot itu. Iya. Lu inget gak apa dibilang? Apaan? Si haters itu. Yang ini kan yang. Hitler ya? Hitler. Oh iya. Jika Hitler mempunyai podcast. Seperti inilah podcast. Itu tapi sebenernya. Jatohnya. Pujian atau. Ini sih. Ya karena waktu itu kan kumis lu gitu. Kan bisa juga. Karena fashion. Karena fashion ya. Gue udah bilang toh jangan gitu. Dikira podcast Hitler kita. Itu sih. Sekarang lu udah potong kumis ya. Gara-gara kumis. Gara-gara kumis lu waktu itu. Itu sih head comment yang gue inget tuh. Dua tadi tuh. Hot comment. Head comment itu ya. Head comment terpedes sih itu. Iya iya iya. Kayak gitu. Nenak berarti di lu ya. Lu udah gak ditongrongan kayak. Apa dimana gitu. Kalau gue sih. Baru netizen itu sih. Atau kalau misalkan gini deh. Suka ngebanding-bandingin. Lu yang dulu sama lu yang sekarang gitu loh. Oh iya. Terus kayak ngebanding-bandingnya tuh. Justru kayak. Justru yang lu yang dulu. Itu lebih bagus daripada lu yang sekarang. Lu yang dulu. Padahal lu kan kayak. Lu ngomong itu emang lu udah sebagus apa gitu loh. Iya 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 iya. Nah kadang menurut gue tuh kayak gitu pedes tuh. Oh dibandingin sama kita yang dulu ya. Iya iya iya. Berto lu kayaknya asyikan dulu di tongkrongan gitu. Iya iya iya. Itu paling sering tuh kayak gitu tuh. Terus jawab. Emang. Oh gitu. Gitu doang. Oh iya. Iya sih. Ada 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 ada. Kayak gitu lu ngalamin gak? Gue ngalamin. Banding-bandingin deh dari temen sekitar gitu. Iya kan gue reinkarnasi ya jadi gue dibandingin. Gak usah gak yang sekarang aja. Sama yang dulu. Yang sekarang aja. Dulu gue kaisar tau. Lu tajir lu kaisar. Itu makanya gue tajir dulu kaisar gue. Oh pas dulu. Iya 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 iya. Gue juga dulu kaisar gue. Gak gak tau. Kok banyak? Kaisar pizza gitu. Itu udah maksa banget aja. Jauh ya dari. Gue lagi mikir kaisar pizza tuh. Dari kaisaran tuh. Benduknya gimana. Lain pedes juga. Pedes juga. Ada 4 sambal juga ya. Sama. Oh udah ada dari dulu. Iya. Kalau di kerjaan gimana kayak. Kerja lu gak becus gitu. Kayak lu kan gue editor. Gue ngalamin tuh klien teriak-teriak depan muka kayak. Video apa ini sampah gitu. Kamu gak bisa kerja. Iya. Ngalamin gue. Apa? Depan muka lu bukannya layar. Iya. Dia dibalik layar lu kayak. Maksudnya kan video call. Oh video. Lu zoom zoom. Gak kagak. Waktu belum ada zoom. Oke. Tapi gue ngalamin kayak gitu. Dikatain gak bisa kerja di kerjaan gue sendiri. Oh ya. Iya kan. Dulu klien tuh ada mama gitu. Lu pernah gak ada pengalaman kayak gitu. Di kerjaan. Ngedit. Gak harus ngedit. Beda-beda kerja kita. Diomelin, diomelin bos. Diomelin bos. Belum pernah lagi. Oh lu bosnya soalnya. Nah itu dia. Ngomelin orang pernah. Gak usah ngayal gak. Gak usah ngayal. Lu pernah ngomelin bawahan. Gak sih gak pernah. Anak magang, anak magang. Gak gak pernah gue. Terus lu pernah nanya apa sih. Kerja aja gue lempah aja. Oh kerja lempah. Gue pernah tapi kalau dimarahin bos. Kayak gimana tuh. Tapi gue kayak. Bos gue ini emang. Nyebelin banget sih parah kayak. Gue pernah melakukan kesalahan sekali za. Iya. Terus. Pedesnya. Gue sering. Diungkit-ungkit lagi kesalahan gue. Kayak misalnya ada kerjaan yang sama. Kesalahan lo apa pada saat itu. Yalah typo doang to. Oke. Kan wajar lah ya kan. Iya. Maksud gue typo kan. Ya umum lah. Dan maksud gue kan. Kok lu tinggal benerin aja. Gak usah sampai ngomong. Iya. Ngomong yang gak enak kan. Tapi kan juga tergantung typonya apa gitu. Oh yang tulisannya ya. Kadang typo kan bisa fatal juga kalau salah kan. Bener bener bener. Kemarin gue mau ngetik. Tetap ilmu padi gue typo gitu. Jadi. Tetap ilmu pedo gitu. Itu kan bahaya kan. Iya 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 iya. Beda sih. Kalau gitu wajar dimarahin. Lu setara itu gak. Ada resiko. Iya. Waktu itu gue cuman ini sih. Apa namanya. Harga. Harga. Per tiket. Iya. 50 ribu gitu. Lu nulisnya. Harga per toket 50 ribu. Iya iya wajar. Salah sih. Wajar 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 wajar. Gue pikir tuh angkanya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan angkanya kelebihan satu gak apa-apa tuh. Cuman lu nulisnya jadi bukan tiket. Korupsi dong. Itu korupsi malam dengan typo. Tapi kan O sama IB deket itu. Iya makanya kalau itu patah. Itu bahaya tuh. Enggak gue typo yang biasa bukan yang kayak gitu. Iya iya bukan. Typo biasa terus habis itu. Apa namanya. Gue dibilang kayak. Udah yang ini jangan Marsut lagi yang periksa. Lu aja nanti dia salah lagi. Gue denger tapi di kuping gue. Dia ngomong sama temen gue. Iya 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 iya. Terus gue bilang. Tuh orang sekali lagi ngomong gitu gue pukul. Gue bilang gitu. Gue ngomong gitu di kantor. Oke oke oke. Habis itu. Habis itu dia yang. Jangan kasih Marsut. Jangan kasih Marsut. Gue pukul habis itu langsung. Hah ini apa-apaan sih. Iya beneran gue pukul di kantor. Lu tampol orangnya. Lu tampol. Ini ada igan apa ya. Apa. Itu kerja dimana sih. Gue kan dulu Kaisar. Itu jaman gue Renkanan sih jaman dulu. Mending gue usah cerita. Gak tapi beneran beneran. Gak ini di kantor. Di kantor beneran dia. Tapi dia denger juga. Oke. Ya tapi pedes maksudnya kalau. Biasanya tuh. Kadang kalau misalkan orang ngomel. Orang via orang lain. Iya. Itu kadang lebih pedes gitu. Daripada lu ngomong langsung. Tapi gue beneran ngomong kayak gitu ke dia. Gue bilang. Sekarang lagi gue pukul. Gue pukul gitu. Tapi lu ngomong dua kali kan. Dia denger ngomong lagi. Oh. Habis itu udah gak bisa. Ya. Anjing. Anjing. Karena mulutnya gue sobek. Mulutnya gue sobek. Oh iya iya. Soalnya dia gak ngomong pedes lagi kan. Gak ngomong pedes lagi. Cuman cerita lu lupa ya. Kan mulut itu pedes. Dijaya tau maksud kan. Sek. Yang pedes cukup pijahat sama empat sambelnya. Gitu. Gue inget waktu itu. Iya iya iya. Iya kan. Kayak gitu. Karena emang bener. Iya. Yang pedes di mulut kita cukup pijahat dan empat sambelnya. Itu. Itu dia. Itu dia. Apalagi di bulan suci ini kita gak usah pedes-pedes lah. Mulut kita keluar sana kan. Iya iya iya. Mending kita nikmati ya. Pijahat pedas Tusantara dengan empat varian sambel. Itulah intinya. Ya pokoknya itu lah ya intinya. Itu. Kira-kira apa sih kesimpulan dari seluruh obrolan kita tentang mulut pedes nih. Dan kenyataan pedes juga. Ya menurut gue banyak elemen yang bisa kita terima terkait kepedesan ya. Dari mulai apa namanya lu dapet omongan yang pedes. Oke. Kenyataan pedes. Kalau kenyataan yang pedes tuh lu gak bisa dihindarin juga maksudnya. Kenyataan yang pedes ya iya iya. Kalau omongan lu masih bisa kayak ngindarin orang-orangnya lah yang. Iya iya iya. Mungkin dia gak mau ngomong lagi sama bosnya. Iya iya iya. Bisa gak ini. Gua history selain gua. Ya kan gak ngomong kan. Berarti kan gak ngindarin dari bos lu kan. Iya iya iya. Apa lagi tadi? Apa? Ya. Yang pedes selain empat sambel. Oh. Ini tadi yang apa namanya karir orang apa karir temen kita. Itu gak selalu sama sama kita levelnya. Oh iya iya. Tapi kehidupan lu selalu pedes sih. Selalu ya? Maksud gua ya. Maksud gua ya. Makanya menurut gua ya untuk menghadapi kehidupan yang pedes ini. Ya lu ini aja lah maksud gua bawa kecap aja lah di kantong. Gua? Untung biar gak terlalu pedes. Eh Denny Sumardo lu. Apa jatuh tuh bawa kecap mulu. Mungkin udah cukup sekian mungkin. Terima kasih buat yang para nasi sudah hadir disini. Terlibat di pizat. Buk tangan buat kalian. Pedas Nusantara. Bulan Ramadan lu. Nyempet-nyempetin kesini. Abis ini ngantri kita tanda tangan ininya. Buku trawe nya ya. Oh iya iya. Biar bilangnya. Engga semalam trawe di noise gitu. Yang bohong ke rumah bisa kita kasih bukti ya. Iya. Gitu. Oke gimana? Cukup sekian? Ya tutup dulu to. Kayak biasa lah. Tutupnya kayak biasa ya? Iya kayak biasa dong. Oke kalau gitu cukup buat episode live kali ini. Ya. Jangan lupa di follow di instagram kita di Sumbu Pendek Podcast. Sama di twitter di podcast sebuah. Dan di tiktok dimana sud? Di sumbu.pendek. Yoi. Apa twitter? Noise aja. Oh iya di noise dimana za? Di Sumbu Pendek Podcast tentunya. Bisa di search. Ya kalau gitu cukup buat episode kali ini. Gua Dito pamit. Marsho juga cabut. Marsho juga pamit. Sumbu Pendek Podcast. Boleh dengar. Jangan dipercaya. Sampai ketemu di live berikutnya. Ciao. Sampai ketemu di video. 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 Terima kasih.